Intro Kembali di forum komunitas Pular unik ini, menarik Gara-gara lihat jadi rata-rata ngeblank juga ini Yang menarik tadi yang mas Budiman tadi sampaikan Era 80-an kesini mungkin agak sudah berbeda Artinya konsep-konsep pecinta ular dan seterusnya gitu kan Tapi kalau penari ular masih tetap seksi ya Saya juga seksi Nah yang kemudian 80-an kesini Unik-unik apa sih sebenarnya mas Budiman Atau mungkin ada yang membantu bisa menyampaikan juga Keunikan-keunikan atau yang kemudian ada trend juga bahwa Oh di tahun-tahun sekian ini yang disukai yang Dengan motif-motif apa gitu kan Karena salah satu yang kita lihat kalau bicara ular kan Satu dari ukuran kemudian dua dari motif kan gitu Orang kadang kan karena berpikirnya sudah Ular itu beracun ya mau yang kayak apapun ya tetap ngeri kan gitu Oh iya Gimana? Jadi saya awali dulu yang lain jelas punya pendapat yang beda juga gitu kan Dari pengalamannya Saya motivasi saya dulu itu memang ingin punya kemampuan untuk yang pertama Menjinakan ular yang kedua Menawarkan bisa ular Untuk yang tergigit atau saya sendiri yang tergigit gitu Nah kalau motivasi sebelum tahun 80-an itu tidak lepas dari hal-hal seperti itu Ini dia lebih kemistik gitu kan Nah kalau yang dirasakan di Pranayama sendiri itu ada pergeseran Dimana saya pertama kali saya belajar saya harus memenuhi kewajiban ritual itu dulu Cuma teman-teman yang belakangan dia sudah males Gak ada waktu buat puasa gitu males segala macem Sebentar Mas Budiwar, ritualnya itu apa aja sebenarnya? Ini menarik ini Pertama kali memang puasa Puasa 3 hari dan puasa mutih Berapa lama? Kalau digabung keceluruhan Seminggu ditambah 3 hari itu 3 hari puasa full Seminggu itu puasa mutih Kaydi gimana tuh yang hari Senin Gak boleh makan nasi Atau yang hari Selasa Gak boleh makan garam gitu Gak boleh makan garam Terus hari ketiganya tidak boleh minum Sampai 24 jam Pakai itu Mas Ada periodiknya jadinya Hari pertama misalnya Kita tidak boleh mutih Jadi tidak boleh makan nasi Atau nasi putih aja gitu Gak boleh pakai laut Tidak boleh minum air Tidak boleh minum Jadi memang kita kadang-kadang gini Kita bareng-bareng Puasanya bareng-bareng Jadi lebih gak kerasa jadinya Terus kita hari ketiga tidak boleh tidur sampai 24 jam Dan seterusnya gitu Tang-tan ini termasuk Sudah termasuk Artinya Pembimbingnya Atau gimana Kalau untuk berkegiatan Jadi sebetulnya kita relational sama-sama. Kita, saya sama Kak Edy, sama teman-teman juga kita sembari berjalan. Jadi kita juga tidak ada pembimbing. Tapi kan kalau ilmu itu setahu saya kan baru saja ada gurunya. Nah, gurunya ya tetap ini. Oh, oke. Ya, tapi kita untuk menjalankannya kita sama-sama, bareng-bareng. Tapi tetap yang mengawasi Kak Edy. Semuanya gitu. Sekarang masih ada jadwal untuk kalau ada yang ingin, berarti dijadwalkan kapan mau ada itu. Kan menarik juga, siapa tahu. Oh, ini siapa tahu siapa ingin nyoba juga. Bisa dibawa. Ncoba digigitin dulu, Mas Tepas. Kalau memang pencipta ular sekarang itu masih ke komunitas sekarang itu, ya benar kata Mas Budiman tadi, perbedaannya yaitu dulu kita hati-hati, justru kita hati-hati. Jadi kita belajar dasarnya dulu. Mengenal lu sifat ular, mengenal ular ini bagaimana, ular ini bagaimana. Artinya ada proses pembelajaran. Betul, ada proses. Sebelum pegang pun dia juga bisa tahu. Proses pengenalan ularnya juga, proses yang seperti tadi Mas Budiman bilang, kita harus dari ritualnya juga, karena kita tidak terlepas, bahaya itu kan tidak terlepas, musibah kita nggak tahu. Jadi kita untuk menjaga diri, kita harus menjalankan ritualnya. Ini kepercayaan dulu di komunitas kami. Kang Aser, kembali ke Pak Ketua yang sekarang menjadi Ketua. Agenda-agenda dari komunitas ini sendiri, itu yang mungkin memang sudah jadi agenda rutin, itu seperti apa? Ya, jadi terima kasih. Kita, kita punya agenda planning itu terutama masalah untuk presentasi untuk ular ke sekolah-sekolah, ke pramuka, jadi untuk mengetahui mengetahui ular itu dengan tepat dan benar. Karena tidak terlepas kalau ular itu identik dengan hal-hal yang mistik, misalnya gitu kan. Nah, jadi kita secara ilmiah, secara ilho pengetahuan, karena kita mengikuti perkembangan zaman aja, dalam arti, dulu kita kenal ular itu tidak kenal teori. Jadi kita praktik dulu Pak. Digigit, digigit. Oh bengkak, digigit. Kenapa ini bengkak? Itu isi baratnya. Tapi sekarang itu, komunitas sekarang itu, dia itu teori dulu, belajar dulu teorinya. Di Google, di awal dan lain sebagainya. Tapi kita tidak. Itu bedanya, komunitas kita dengan yang sekarang ini. Kalau dulu memang harus belajar sambil mencoba ya, sekarang memang teknologinya sudah sangat luar biasa, sehingga secing informasi dan seterusnya, dia bisa dapet di luar. Jadi kita, teori hemotoksin, neurotoksin, dan lain sebagainya itu tidak paham. Jadi dulu kita, ada ular kita tangkep. Digigit, bengkak. Oh kenapa ini bengkak? Ternyata, setelah IT itu berkembang, kita pelajari, oh racun itu hanya bengkak saja, karena bisanya itu kadarnya hanya hemotoksin. Hemotoksin dalam hemodara, taksin racun. Jadi seranggibisa itu menghancurkan sel-sel darah gitu. Nah sekarang itu kan, karena IT itu berkembang, oh seperti ini. Jadi itulah, kita setiap agenda untuk... berarti kayak pramuka, kayak pencinta alam, dan seterusnya, lebih pada teman-teman berbagi informasi. Jadi kalau Anda di hutan, dan seterusnya, ketemu ular, ada jenis-jenis kayak gini, ini harus hati-hati, ingin penanganan khusus, dan seterusnya. Ada yang ingin ditambahkan, Masat? Ya seperti yang tadi Masat bilang, selain tahu jenis-jenisnya juga, supaya kita tahu penanganannya. Kan gini, seperti tadi mistik, ada ular, kita kemah. Kasihin garam, kasihin bako, ular gak bakar lewat. Padahal tidak, tetap lewat. Kalau saya dulu bilang, kayaknya gak juga deh, karena nanti garamnya hilang kan gitu. Artinya gini. Ketika kita kemah, pilih tempat yang tidak lembab, tidak banyak tumpukan-tumpukan yang kotor, supaya kita tidak tidur di situ. Biasanya ular di tempat-tempat yang lembab. Jadi, oh kaburin tembak kok, terlebarin ini. Itu salah. Berarti, tempat yang disukai ular, yang lembab. Contohnya, ada pohon pisang busuk, dia suka berbawa. Ada batang-batang pohon, bahwa yang sudah lembab, dia sudah di bawahnya. Nah, ketika kita berjalan, bagaimana itu kita hindari, kita bersih dari, apa, kita kemah, atau dan sebagainya. Oh, oke, oke. Itu, ilmu-ilmu praktis yang dibagikan ke teman-teman di alam sekolah. berdasarkan ke alam sekolah. Oh, gitu. Jadi, orang suka salah. Wah, apa, tadi tembak kok, tetap lewat. Garam tetap lewat. Dia tidak, tidak seperti itu. Jadi, hanya pengetahuan kita dan pakai logika kita saja yang benar seperti apa. Bagaimana habitat. habitat itu, ular itu kan teritorial. Dia punya wilayah. Nah, sebenarnya ular itu enggak pernah diganggu, apa, mengganggu manusia. Manusial yang pada dasarnya mengganggu. Dia baru mengejar atau terusik. Nah, artinya ketika kita berjalan, misalnya dari, kalau teman-teman lagi mengajari pencipta alam ya, kalau jalan, misalnya di sini ada batu, sebaiknya kita injek di atas batunya, jangan ngelangkahi, takut ular di bawah digigit. Itu. Ada batu? Ya, misalnya, jangan langsung kita langkahin. Lebih baik kita injek dulu, di bawahnya kalau ada ular kan dia pasti lari. Oh. Kalau kita langkahin di bawahnya ada ular, digigit. Oke, 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 oke. Menarik ini. Dan, bagian-bagian seperti itu yang coba dibagi kami ini. Kalau ke ini, ke apa yang tadi, coba kita, apa, bicarakan tadi tentang, ular yang kemudian, tren, dan seterusnya, apakah memang ada, tren-tren tertentu? Kalau terkait dengan tren, yang tahun dibilang ke Pak Budi, era sekarang ini, tadi tidak kan dulu unsur mistik, sekarang ini kan enggak, karena ulur umumnya sudah masuk ulur-ulur import. Nah, tadi berkaitan dengan warna, sama jenisnya, spesiesnya, contoh, ulur piton, ada yang albino, dan lain sebagainya, ada, teriropiton yang hijau, ya, fashion-nya, nah, style-nya dan terumumnya, umumnya ulur-ulur yang tipe aglipat, tidak bertaring bisa. Jadi, resiko untuk gigit hanya sobek aja. Oh ya, kalau yang tidak berbisa, ketika digigit itu resiko, ininya apa sih? Sobek. Oh gitu. Inveksi juga. Ya, infeksi karena, apa, bakteri-bakterinya, nah, biasanya kita, setelah kasih air aqua. Kalau, kalau yang tidak berbisa, kan ada kecenderungan, kemudian dia juga bisa, sangat besar, atau gimana? Kalau yang sama, ada ular yang, saya pernah lihat kan, yang kayak gitu, itu kan gede banget, sekali, makan harus, artinya gini, untuk mengetahui asrat besar, atau tidak berbisanya, kita harus tahu jenis-jenis secara latin, seperti ini, sanca, mau lurus ya, bisa sampai 3-4 meteran, yang paling besar itu, rantai, retikulatus, bisa sampai 6-7 meteran. Yang lokal? Yang lokal, yang bisa, paling, yang bisa besar, rantai, sanca rantai, retikulatus, yang, sanca, kalau zaman dulu, dia sanca kembang, kembang, kalau sanca kembang, ular sawah, oh itu bisa gede, bisa gede, terakhir itu dulu, di zaman kita, ditemukan di Kalimantan ya, di Kalimantan, ya pernah, paling, paling besar yang, yang teman-teman tahu, waktu dulu Pak Edi punya, sebetulnya kita dulu, ada piara, yang piton sawah ya, piton kembang ya, ada dua sepasang, kebetulan sepasang, itu sampai mencapai 7 meter ya, 7 meter, 40 kiloan lah, 40 kilo, 45 kilo, sepasang, satu pasang dulu, ada dua, ini dia poligami ya, poligami ya, kalau poligami, hanya satu pasangan itu aja, kalau ular tidak, tidak, umumnya tergantungan, kalau tergantung jenisnya sama, apa asal dia laki-laki perempuan kawin, asal laki-laki perempuan ketemu kawin, umumnya, kalau beda, kalau buaya kan langsung sendiri, setiap, kalau buaya itu setiap, setiap, kalau buaya itu setiap, sebutannya salah itu, laki-laki, buaya darat, sebetulnya, perlu dipelajari, kembali gak ular ini, jadi, kalau, untuk kemudian, berkembang biak, dan seterusnya, jenis-jenis itu kayak apa? Jadi gini, kita dulu, belum pengalaman, masalah pengembang biakan, ular, karena ya itu, IT-nya juga kan, karena zaman dulu, susah ya, untuk mencari data gitu ya, jadi kita gak ngerti, kalau ada ular bertelur, itu kita pindah-pindahin, sebetulnya gak boleh, jadi, memindahnya, kalau kita pindahin pun, kita harus, kita kasih tanda, mana yang di atas, kita kasih silang seharusnya, karena kita dulu belum, maksudnya, jadi, ketika ular itu bertelur, ular bertelur kan banyak ya, banyak, nah kita sering memindahkan, ular, telur ular itu, jadi sebetulnya gak boleh gitu, ya tetep netes, posisinya bergeser, dia akan, merusak telur itu sendiri, jadi gagal terus, tiap, kita punya ular bertelur ya, gagal terus, gak pernah berkembang biak, jadi ya, kita cari lagi, kalau mau kita tambah, kita cari lagi, hunting lagi, hunting lagi gitu, berarti paling aman di, itu dong, di, apa, di mesin penetas itu, malah, udah gak geser-geser ya, tersentuh sama, teknologi ya, tapi untuk, untuk yang sekarang, dengan kebutuhan, artinya teman-teman kan, lebih seperti yang tadi disampaikan kan, pecinta ular ini, sekarang sudah mulai bergeser, artinya, itu untuk, kayak, kayak hidup lah, atau mungkin, untuk, melengkapi penampilan, dan seterusnya, yang jenis-jenis, atau, yang tadi disampaikan, jenis-jenis lokal, yang menjadi, kesenangan, kolektor-kolektor, yang sekarang ya, ya itu tadi, piton, piton ada berapa jenis, sumatera itu, yang dipong, yang pendek tuh, sancol, ular piton darah ya, itu yang pendek, nah itu biasanya umumnya, tapi kalau sekarang ini kan ada, ulur-ulur dari luar negeri masuk, nah itulah yang, berkembang, jadi trendnya sekarang ini, yang tidak berbisa, dan pencinta rata-rata seperti itu. Pranayama sendiri, Kang Asep, kemudian ketika melihat, ada trend seperti ini, kemudian, komunitas-komunitasnya juga, berkembang, sedemikian luas, apakah kemudian, mencoba, istilahnya, mengait, atau, mencoba untuk kemudian, bareng-bareng, lintas generasi ini, kemudian, komunitas ini semakin besar, atau, Pranayama ini punya, satu, ikon tersendiri, atau satu, agenda tersendiri, tentang komunitas, ularnya. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi kita, planning Pranayama ini, setelah, dari generasi ke generasi, mencoba, mengikuti perkembangan yang ada, seperti tadi, kata-kata saya, menceritakan, dan kanto, itu masalah, terutama misalnya, dalam hal bertelur, atau dalam aktivitas luar sendiri lah, saya akan menceritakan, dari tingkat, yang mendasar, bahwa ular, jadi, untuk menerapkan, pengetahuan, kepada, pada saat, ke sekolah-sekolah, atau pencinta alam, itu, kita berusaha, untuk menyampaikan, informasi, mengenai ular, dengan tepat, dan benar, secara ilmiah, ilmu pengetahuan, contoh, kita, pada saat, LDK, kayaknya, di sesi berikutnya nanti, ilmu ular, yang akan dibagikan, ke teman-teman, seperti apa, di sesi berikutnya, oke, jangan kemana-mana dulu, pemirsa, kita akan ikuti, obrolan tentang ular, setelah, yang satu ini, selamat menikmati,